Pemirsa Direkturat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia meningkatkan status perkara kasus dugaan korupsi impor garam industri di Kementerian Perdagangan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2018 lalu. Pemirsa Direkturat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia meningkatkan status perkara kasus dugaan korupsi impor garam industri di Kementerian Perdagangan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2018 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jaksa Agung Republik Indonesia, Sani Tiar Burhanuddin menyebutkan, jika kemendak pada tahun 2018 diduga menerbitkan surat persetujuan impor garam industri tanpa verifikasi, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan dan perekonomian negara. Tak hanya kerugian keuangan dan perekonomian negara, Burhanuddin juga menyebutkan, jika tindakan koruptif ini juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sebab garam industri tersebut menggunakan label SNI. Burhanuddin mengklaim pihaknya belum menetapkan tersangka dan mengungkap nilai kerugian dalam kasus ini, mengingat statusnya baru ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.